Viral pengantin wanita di Kalsel diduga kesurupan, menari hingga pingsan, keluarga klarifikasi. Peristiwa aneh yang menimpa seorang pengantin wanita di Kalimantan Selatan, Kalsel. Melalui sebuah video yang menjadi viral di media sosial, pengantin tersebut diduga mengalami kesurupan, menari dengan penuh gairah, hingga pada akhirnya pingsan di tengah-tengah upacara pernikahannya. Kejadian ini bukan hanya menimbulkan kehebohan di kalangan warganet, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang penyebab sebenarnya dibalik perilaku yang tidak lazim ini. Dalam video yang tersebar luas, terlihat bahwa pengantin wanita tersebut tampil begitu energetik, seolah-olah tengah dihantui oleh kekuatan supranatural. Ketidaknormalan tersebut mengundang spekulasi dan kontroversi di tengah masyarakat setempat. Tidak sedikit yang percaya bahwa insiden ini merupakan tanda dari kehadiran makhluk gaib atau roh halus yang ikut serta dalam upacara pernikahan tersebut. Sementara itu, ada pula yang mengemukakan argumen ilmiah untuk mencoba memahami fenomena ini secara rasional. Terkait dengan video tersebut, keluarga pengantin wanita akhirnya memberikan klarifikasi untuk menjelaskan kejadian yang terjadi pada hari pernikahan. Di video yang beredar, tampak pengantin wanita menari sembari sempoyongan membuat para tamu undangan bingung. Sejumlah warganet merinding karena aksi kesurupan pengantin wanita itu dikaitkan dengan leluhurnya. Berdasarkan keterangan video, peristiwa itu terjadi menimpa pengantin wanita di Barabai, Kalimantan Selatan. Video tersebut viral setelah diunggah akun TikTok Arifaceri95. Pengunggah mengungkap pengantin wanita tiba-tiba menari diduga kesurupan. Keluarga mempelai ungkap leluhur yang merasukinya. Menurut penelusuran Banjarmasin Post, Ko, Aidi, pihak keluarga yang merupakan Paman dan Bibi mempelai wanita yakni Syarif dan Wiwiye membenarkan peristiwa kesurupan yang dialami keponakannya tersebut. Keduanya membeberkan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 5 November 2023, di Gedung Murakata, Barabai. Adapun kedua mempelai yang menikah pada hari tersebut diketahui bernama Rifqi dan Alifah. Peristiwa kesurupan itu terjadi saat kedua mempelai hendak memasuki gedung resepsi. Saat musik khas Banjar dimainkan, tiba-tiba saja mempelai wanita langsung menari dengan luesnya. Sejumlah kerabat termasuk Paman Sang mempelai wanita yang mengenakan baju merah pada saat itu langsung berusaha menjaganya agar tak terjatuh. Pun saat disinggung soal sosok leluhur yang merasuki, Syarif dan Wiwiye tak menampik. Peristiwa kehadiran para leluhur saat adanya resepsi pernikahan memang bukan menjadi yang pertama kalinya di keluarga mereka. Pasalnya Sang mempelai wanita memang memiliki zuriat atau garis keturunan dari Datu Ahmad Giri Sunting Malayang, Pagat, Batu Benawa yang berasal dari Tenggarong. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.